Intro Jika anda berpikir untuk belajar bahasa Italia atau mengunjungi Italia guys Ada beberapa hal yang pasti harus anda ketahui tentang orang Italia Ada bagian dari budaya kita yang terkenal di seluruh dunia Yaitu makanan, musik, dan kopi kita yang tidak luput dari perhatian Namun ada juga banyak kebiasaan dan tingkah laku yang menyenangkan dalam budaya kita yang mungkin belum anda sadari Inilah beberapa fakta orang Italia yang mungkin anda belum ketahui guys Intro Orang Italia biasanya memulai hari dengan cappuccino Diikuti dengan espresso setelah makan siang dan terkadang minum kopi setelah makan malam Kopi biasanya didimati sambil berdiri di bar Karena jumlahnya tidak banyak Maka 11 kecil espresso yang membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk diminum atau disiapkan di rumah Satu hal yang perlu anda ketahui Dengan pasti adalah bahwa di Italia selalu ada ruang untuk ngopi guys Ingin memulai percakapan dengan orang Italia tetapi belum memahami bahasanya Jangan khawatir guys Kalian bisa mencoba dan berbicara dengan bahasa tangan kalian Orang Italia kemungkinan akan memahami kalian guys Bahasa Italia adalah semua tentang gerakan Tetapi pastikan anda mempelajari kapan dan bagaimana menggunakan masing-masing gerakan Tidak semua gerakan tangan benar atau salah di Italia Dan kalian tidak ingin menemukan diri kalian dalam situasi yang canggung kan guys Kejahatan terburuk yang pernah ada dilakukan di Italia adalah menolak makanan buatan sendiri oleh seorang nenek di Italia Keluarga Lafimiglia adalah aspek terpenting dari kehidupan seorang Italia dan kakek nenek yang sangat dihormati Terutama makanan yang dimasak oleh nenek di Italia dianggap suci guys Jadi ketika kalian diundang ke meja Italia Jawaban atas pertanyaan apakah anda kenyang Jawabannya selalu tidak guys Jika anda ingin melihat orang Italia benar-benar kehilangan ketenangan Pergilah dengan rambut yang basah Di Italia jika anda pergi keluar tanpa mengeringkan rambut Anda berisiko terkena colpo daria Atau secara harfiah semburan udara Ini dikatakan menyebabkan apa saja mulai dari sakit leher hingga gangguan percernaan Di Italia perubahan suku yang tiba-tiba umumnya dianggap buruk bagi kesehatan anda Jadi ketika orang Italia sakit Mereka suka menyalahkan angin guys